Informasi kami lanjutkan dari kasus ketua RT yang cekcok dengan pemilik RUKO yang menyerobot bahu jalan di Jakarta Utara. Kejah Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, merintahkan wali kota Jakarta Utara, mengecek izin mendirikan bangunan RUKO. Soal heboh pengurus RT 11 RW 3, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang terlibat cekcok dengan pemilik RUKO yang menyerobot lahan fasilitas umum. Kejahat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan telah meminta wali kota Jakarta Utara untuk mengecek langsung bangunan yang dimaksud. Mulai dari trase hingga izin mendirikan bangunan, Heru juga meminta pemilik RUKO untuk membongkar bangunan yang berdiri di bahu jalan jika tidak sesuai dengan aturan. Sebelumnya, soal cekcok dengan pemilik RUKO, Ketua RT 11 di Puit, Penjaringan Jakarta Utara mengaku bahwa pertengkaran itu bukan karena masalah pribadi. Ketua RT 11, Riang Plas Setia mengatakan dirinya datang karena ingin mengapresiasi salah satu warganya yang bersedia membongkar sendiri bangunannya yang memakan bahu jalan. Namun tiba-tiba ada warga lain yang marah. Ketua RT mengaku cekcok tersebut bukan terkait masalah pribadi karena tanggung jawabnya dalam menjaga lingkungan. Sebenarnya kemarin itu tuh bukan karena keributan permasalahan hal-hal yang hubungannya dengan pribadi antara saya dengan pihak pemilik RUKO, pemilik usaha. Bukan. Tapi ini murni karena memang lingkungan. Jadi saya perlu jelaskan bahwa pada kemarin itu saya datang ke salah satu RUKO di Blok J8 Utara, 8 Selatan, nomor 1. Nah, dua hari sebelumnya saya ada kirim surat ke pihak pemilik Bubbershop itu untuk melakukan pembongkaran. Karena bahu jalannya sudah mulai di beton. Lalu ditindaklanjuti dengan pembongkaran secara kesadaran sendiri. Kan seperti itu.